Kitab Ayub, Pasal 38 Tuhan menjawab Ayub Lalu Tuhan menjawab Ayub dari dalam angin topan Mengapakah engkau sampai membantah segala sesuatu tentang aku dengan kata-kata yang sembarangan, yang tidak berpengetahuan itu? Bersiap-siaplah engkau sebagai orang yang jantan untuk membela diremu Aku akan bertanya dan engkau harus menjawab Dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi ini? Katakan kepadaku, bila memang engkau berpengetahuan Siapakah yang menentukan luasnya? Dan siapakah yang mengukurnya? Apakah yang menopang dasar itu? Dan siapakah yang meletakkan batu penjurunya? Pada saat bintang-bintang fajar menyanyi bersama-sama dan segala malaikat bersorak-sorak Siapakah yang membendung laut ketika airnya membual-bual dengan deras dari dasarnya yang dalam Ketika aku menyelimutinya dengan awan dan kegelapan yang pekat Ketika aku menentukan batas pantai-pantainya Ketika aku berfirman Engkau tidak boleh melampaui batas-batas ini Sampai disinilah gelombang-gelombang yang sombong itu harus berhenti Pernahkah engkau memerintah kepada fajar untuk datang Atau menetapkan tempat merekahnya? Pernahkah engkau menyuruh cahaya fajar menyebar sampai ke ujung-ujung bumi Untuk mengusir kejahatan yang dilakukan dalam kegelapan malam? Terangnya membuat bumi menjadi semarak lagi Seakan-akan memakai jubah warna-warni Tetapi segala kegiatan orang jahat terputus Dan tangan yang teracung yang siap untuk menyerang dipatahkan Apakah engkau telah menjelajahi sumber air yang mengisi laut Atau turun sampai ke dasar samudera? Apakah engkau pernah melihat pintu gerbang maut? Apakah engkau pernah melihat pintu kegelapan yang pekat? Apakah engkau memahami seluruh luas bumi yang engkau lihat ini? Katakan kepadaku jika engkau mengetahuinya Dari manakah datangnya terang? Dan bagaimanakah engkau dapat sampai ke tempat kediamannya? Dari manakah datangnya kegelapan? Dan bagaimanakah engkau dapat sampai ke tempat tinggalnya? Dapatkah engkau mengenali batas-batasnya? Atau mengetahui jalan kesumbernya? Tentulah engkau telah mengetahui semua itu Karena engkau lahir sebelum segala sesuatu diciptakan Dan engkau memiliki banyak pengalaman Apakah engkau pernah mengunjungi tempat perbehendaraan salju? Atau melihat pembuatan hujan es dan tempat penyimpanannya? Karena aku menyediakannya di situ Bagi masa kesusahan dan masa peperangan Dimanakah jalan menuju tempat terang berpencar? Dimanakah tempat angin timur tersebar di atas bumi? Siapakah yang menggali lembah-lembah Untuk menyalurkan air hujan? Siapakah yang membuat jalan bagi kilat guruh Yang mendatangkan hujan untuk membasahi gurun Dan tanah gersang yang tidak didiami orang Sehingga cukup air dan rumput-rumputan tumbuh di atasnya? Apakah hujan mempunyai ayah? Siapakah yang melahirkan embun? Siapakah yang melahirkan air beku dan embun beku? Air membeku dan berubah menjadi es yang sekeras batu Juga pada permukaan samudera Dapatkah engkau mengikat bintang kartika Atau melepaskan bintang belantik? Dapatkah engkau memastikan jalannya musim-musim Atau membimbing bintang biduk Serta bintang-bintang pengiringnya melintasi langit? Apakah engkau mengetahui hukum alam Dan bagaimana langit mempengaruhi bumi? Dapatkah engkau berseru kepada awan Agar menurunkan hujan deras? Dapatkah engkau memerintah kilat Untuk menampakkan diri dan tunduk pada kehendakmu? Siapakah yang memberikan hikmat Kepada awan-awan Dan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapakah yang cukup bijak Sehingga dapat mengetahui jumlah awan di langit? Siapakah yang dapat membuka saluran air di langit? Pada waktu debu makin banyak Dan gumpalan tanah Berlekatan dengan keras Dapatkah engkau memburu mangsa Untuk singa betina Dan mengenyangkan anak-anak singa Sementara mereka mendekam di dalam sarangnya Atau sedang mengendap Di tempat persembunyianya Untuk menyergap mangsa Siapakah yang menyediakan makanan Bagi burung gagak Sementara anak-anaknya berseru-seru Kepada Allah di sarangnya Dalam keadaan lapar dan tak berdaya Terima kasih telah menonton!